Duel antar lini pemain Eropa Timnas Indonesia vs Crusoe Tembok Garuda siap beri perlawanan Diretek PSSI Indra Safri mengatakan bahwa lawan Timnas Indonesia tak hanya berhenti di Crusoe Melainkan sudah ada lawan untuk FIFA Match Day tahun 2023 mendatang Di atas kertas Crusoe sendiri merupakan lawan yang cukup berat buat Timnas Indonesia lantaran perbedaan ranking FIFA yang jauh Per 2022 ini Crusoe yang merupakan wakil wilayah Konkakaf berada di urutan ke-84 FIFA Sementara Timnas Indonesia dari Asia hanya bertengger di peringkat 155 Meski secara peringkat FIFA Squad Timnas Indonesia berada di bawah Crusoe Namun kehadiran para pemain yang mentas di kompetisi Eropa saat ini membuat anak kasus Sintayong berpeluang raih kemenangan Menambah panas duel Timnas Indonesia vs Crusoe di ajang FIFA Match Day nanti Berikut Indospot coba merangkum serta mengolas perbandingan kekuatan antar lini yang diperkuat pemain Eropa dari masing-masing kesebelasan Timnas Indonesia siap beri perlawanan Berkaca dari daftar pemain yang berpotensi dipanggil termasuk para pemain naturalisasi Andai proses perpindahan ke warga negara rampung Maka Timnas Indonesia setidaknya punya hampir 5 pemain yang berkompetisi di Eropa Untuk sisi penjaga gawang, baik Timnas Indonesia maupun Crusoe sama-sama tidak mempunyai keeper yang mentas di Eropa Hanya saja, tim lawan akan diperkuat oleh senior Eloy Rum yang kini memperkuat tim Amerika Serikat Columbus Crew Sementara gawang Timnas Indonesia tampaknya masih akan dipercayakan oleh keeper Bali United, Nadio Argawinata Yang memang belum tergantikan sejak kualifikasi Piala Asia Untuk membantu Nadio Argawinata menjaga area pertahanan Timnas Indonesia akan bertumpu pada bag muda Alkan Bagat yang sepanjang musim ini Selalu jadi tumpuan Killingham di kasta keempat Liga Inggris Tak berbeda jauh dengan Timnas Indonesia Sang lawan juga bakal diperkuat sejumlah back Eropa di lini pertahanannya Yakni Kuko Martina, Mikkel Maria, serta Jiren Gari Dari ketiga nama tersebut, Jiren Gari tampaknya bakal jadi serotan Lantaran di musim ini selalu mendapat jam terbang bersama RKC Wall Week di kasta tertinggi Liga Belanda Berikutnya adalah lini tengah Sektor ini mungkin jadi satu-satunya kekuatan Timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi pemain krusal Pasalnya akan ada duet pemain keturunan Shane Ptenebo dan Sandy Walsh yang bakal bermain dalam skema 3-5-2 Yang biasanya diterapkan Sinta Yong saat menghadapi tim-tim kuat Sandy Walsh yang tampil gemilang bersama Kafe Misalin di Liga Belgia Bisa menjadi tandem McClough sebagai holding midflider Walau posisi aslinya adalah wingback Namun Sandy Walsh sempat memainkan peran gelandang tengah dan mampu tampil baik di posisi ini Namun Sandy Walshnational atters